Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saat ini redaksi IDN Times sudah berada di ruang kerja Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Pak Wagup, hari ini sehat Pak? Sehat, ya pilak nih masih. Pak gimana nih Pak perasaannya, dikit lagi kan tinggal menghitung hari banget nih Bapak akan segera mengakhiri jabatan sebagai Wakil Gubernur. Kira-kira perasaan Pak Wagup bagaimana nih sekarang saat ini? Ya perasaannya bercampur, satu sisi senang, sudah bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan. Saya sejak 15 April 2020 dan akan berakhir Oktober, 16 Oktober 2022, banyak yang sudah bisa dikerjakan. Semoga bisa memberikan yang terbaik ya, bagi masyarakat khususnya warga Jakarta. Di sisi lain juga ya sedih juga berpisah dengan teman-teman kolega di sini yang selama ini bekerja sama, membantu. Tapi ini semua ya sudah, sudah menjadi memang ketentuannya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Lima hari menjelang berakhir nih Pak, ada persiapan khusus atau Bapak udah mulai berkemas-kemas gitu Pak di kantor, gimana Pak? Ya belum, belum sempat nih mudah-mudahan berapa hari ini ya, akan berkemas-kemas ya. Prinsipnya kita selesai tanggal 16 dan sudah selesaikan tugas kita, syukuri semua capaian ini dan kembali tugas ke partai, saya sebagai ketua partai Gerinda DKI Jakarta. Pak Riza, setelah tanggal 16 Oktober ada rencana mau liburan dulu nggak sih Pak? Setelah tanggal 16 belum kepikiran liburan, karena tugas sebagai ketua partai sudah menunggu, menantang, banyak yang harus dipersiapkan, konstitusi partai sampai ke tingkat RT, persiapan Bapilu, persiapan pencalekan dan sebagainya. Nah jadi tugas yang lebih berat sudah menunggu yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Jadi langsung estafet ke tugas berikutnya Pak. Iya, betul. Pak kalau boleh flashback dikit nih Pak, dulu kan Bapak anggota DPR cukup lama ya Pak? Betul. Lalu Bapak akhirnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dulu pertimbangannya apa sih Pak, kenapa Bapak akhirnya mau mengambil atau memilih untuk menjadi wagup DKI Jakarta dari anggota DPR? Ya nggak ada pertimbangan yang luar biasa, saya kan pencalekan itu tugas partai sebagai calek. Bahkan dulu Pak Prabowo waktu dulu perintahkan saya, saya ikut pendirikan partai 2007-2008, pencalekan 2008 waktu itu. Cuma waktu itu saya ikut Pak Dasko, kita 5 tahun tidak nyalek dulu, bahkan kita dulu ingin mengabdi dulu buat partai. Padahal dulu kalau saya pilih nyalek, udah jadi anggota DPR mungkin 2009. Tapi kami waktu itu memilih mengabdi dulu selama 5 tahun ke depan di partai. Dan saya buktikan selama 5 tahun kami mengabdi partai sampai 2014 baru nyalek. Alhamdulillah terpilih sampai 2019 jadi pimpinan komisi 2, dan terpilih lagi di 2019 jadi pimpinan komisi 5. Tapi baru 6 bulan ada tugas lagi dari pimpinan partai, yaitu menjadi wagup DKI Jakarta. Lalu apa yang berbeda dari menjabat sebagai anggota DPR lalu menjadi wagup? Yang berbeda dari hidup Pak Riza apa? Ya dua-duanya merupakan pengabdian pada bangsa dan negara, yang satu di legislatif, yang satu di eksekutif ya. Ya tidak ada perbedaan yang luar biasa, sama-sama sibuk, ya tentu cuma yang capek. Cuma kalau di DPR tugas kita kan tiga fungsi, fungsi budgeting, kemudian fungsi pengawasan, kemudian fungsi penyusunan daripada undang-undang ya, itu kita lakukan, fungsi legislatif ya, di DPRD, di DPR RI kita lakukan. Nah sekarang di pemerintahan kita sebagai usaha melaksanakan, menyusun program dan melaksanakan sampai dengan selesai. Dua-duanya kita laksanakan dengan ya penuh, apa namanya, sepenuh hati kita laksanakan, sungguh-sungguh, dan kita nikmati. Jadi kalau kerja ya didikmati, supaya hilang capeknya tapi nikmat rasanya lah. Oke siap. Pak Wagup, kalau boleh saya simpulkan kan Bapak ini politikis ulung ya Pak? Maksudnya Bapak benar-benar dari bawah sampai akhirnya menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi Wagup. Kalau saya nilai, Bapak memiliki sikap yang tenang sebagai seorang politisi. Nah Pak Wagup kenapa sih memilih sikap yang tenang gitu? Misalnya kan kalau menjawab isu-isu soal Jakarta, itu Pak Wagup yang selalu melayani wartawan. Tapi sikap Pak Wagup itu tenang gitu, tetap tenang dalam menjawab itu. Tidak memilih sikap yang nyentrik atau gimana gitu Pak. Maksudnya yang meletup-letup gitu Pak. Ya sebetulnya saya bukan politikis ulung, saya biasa saja. Cuma memang sejak kecil saya aktivis, berinteraksi, berdiskusi, berdebat, dan sebagainya dengan banyak aktivis. Juga teman-teman lintas partai juga saya dekat mulai dari PDIP sampai ke partai P3. Semua partai non-parlemen pun saya dekat. Semua partai aktivis, toko-toko saya dekat. Kemudian memang ya kenapa saya dia tenang, menyikapi. Sederhana saja, kita ini kan hidup itu kan yang penting jujur dan apadanya. Jadi apa yang saya sampaikan, setiap hari saya dikejar wartawan ya nggak perlu ada yang saya tutupi, nggak perlu ada yang saya citrakan gitu. Sampaikan apadanya. Wartawan itu kan ingin data apadanya yang jujur ya saya sampaikan. Kurang lebihnya ya kita sampaikan. Dan saya merasa nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena saya merasa saya bekerja dengan jujur, sebaik mungkin, dan sampaikan apadanya. Dan saya nggak ada kepentingan-kepentingan lain, tidak ada ingin jadi ini, jadi itu, sehingga tidak ada juga, tidak ada pengen pencitraan. Buat saya yang penting kita lakukan yang benar apadanya. Ketika kita melakukan yang benar, yang jujur apadanya, nggak perlu yang dikhawatirkan, apalagi ditakutkan. Jadi jawab aja Pak yang bisa dijawab? Ya dijawab apa yang bisa, yang nggak bisa dijawab jelaskan. Oh ini datanya belum diterima, ini sudah, ini seperti ini, silahkan di cross-check ulang, nggak perlu menghindar. Oke, Pak. Pak kalau Jakarta ini kan masalahnya macam-macam ya Pak? Orang-orangnya juga banyak gitu, maksudnya dari berbagai macam etnis, suku gitu, dari semua wilayah di Indonesia ada. Apa yang paling sulit gitu Pak dalam mengurus Jakarta selama 2 tahun terakhir ini? Ya memang Jakarta ini kan pusat segalanya. Mulai pusat permintaan, pusat bisnis, ekonomi, pendidikan, pusat agama, pusat budaya, dan juga pusat etnis, pusat semuanya lah. Pusat perwakilan negara-negara dari dunia manapun ada di sini. Jadi ini pusat segalanya. Nah, untuk itu kita menyikapinya ya harus bijak, harus baik, dan harus menjelaskan bahwa Jakarta ini heterogen, plural. Kita harus jaga kebinekaan kita di Jakarta. Selama saya memimpin, ya itu yang paling penting. Kita harus tahu bahwa kita di Jakarta ini harus menjaga, mengayomi, melindungi, memberi ruang untuk semua kalangan. Siapapun, tua, muda, apapun profesinya, apapun status sosialnya, tidak boleh kita bedakan. Bahkan kalau kita jadi pemimpin itu, jadilah pemimpin yang senantiasa berpihak. Pada siapa? Berpihak yang masih bodoh, yang masih miskin, yang terhinakan, terzolimi, termazinalkan. Kalau ini kita dukung, kita bantu, maka yang lainnya akan tertolong. Kalau kelompok ini bisa kita angkat, yang lain juga ikut terangkat. Nah, selama dua tahun setengah ini, ya sejauh ini tidak ada sesuatu yang saya rasakan berat. Karena saya jalankan apa adanya dengan jujur, bismillah, dengan niat yang baik, kita ikhtiar baik. Sehingga sejauh ini tidak ada kendala yang luar biasa. Pak, kemarin kan waktu di acara farewell sama wartawan, Pak Anies ngasih testimoni nih. Katanya Pak Riza ini bisa jadi partner yang baik gitu. Kalau dalam pertandingan, Bapak bisa jadi jagain bolanya lah gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, Bapak agak bagaimana menjalin kemistri dengan Pak Anies selama dua tahun terakhir ini? Ada kesulitankah atau gimana? Saya ini selama ini bekerja itu dimanapun, mengerti posisi. Mengerti posisi kita. Harus mampu menempatkan diri. Siapa kita? Apa kewenangan kita? Apa tugas kita? Kita sebagai apa? Ya, saya dengan Pak Anies kan saya sebagai wakil. Ada ketentuannya PP-nya. Tugas wakil membantu gubernur. Melaksanakan tugas-tugas apabila dapat perintah dari gubernur dan sebagainya. Jadi saya lakukan itu saja. Tidak ada kepentingan lain. Memahami. Jadi saya mengerti apa yang bisa saya sampaikan, apa yang tidak, apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak. Apa yang harus saya lakukan itu saya mengerti. Dan sesungguhnya enggak juga sama Pak Anies. Sebelumnya juga dengan siapapun, dimanapun, saya mengerti posisi saya. Dengan kita mengerti posisi kita, harus apa seperti apa, insya Allah saya dengan siapa saja, insya Allah bisa lah. Bisa diterima. Alhamdulillah selama ini dengan siapa saja, saya cocok. Kenapa? Karena kita mengerti posisi kita dan mampu menempatkan diri kita bagaimana dan seperti apa. Tapi kalau ada perbedaan pendapat gitu, pernah enggak sih Pak? Kalau sama Pak Anies? Ya, perbedaan pendapat sejauh ini hampir enggak pernah ada. Kalaupun ada ide-ide, kita sampaikan di forum-forum internal ya. Sejauh ini tidak ada yang signifikan, yang mencolok antara sama saya Pak Gondos. Sejauh ini running well bagus lah, enggak ada masalah. Oke. Pak, satu lagi Pak, bocoran setelah 16 Oktober tadi mau fokus ke partai. Apa yang mau dilakuin Pak? Saya kan harus fokus ke partai. Sebagai ketua partai, saya punya tugas. Apa tugas dari partai, dari DPP? Harus memenangkan Pilpres. Ketua umum saya, Bapak Prabowo Subianto sudah diputuhkan sebagai capres. 2024-2019. Tugas saya memenangkan Pak Prabowo sebagai capres untuk jadi presiden 2004-2009. Ini yang saya kerjakan di Jakarta. Kemudian memenangkan partai. Sekarang Gerinda di partai nomor dua di Jakarta. Bagaimana Gerinda bisa menang. Ketiga, Gerinda juga nomor dua. Perolehan kursinya, ada 19 kursi di DPRDKI. Bagaimana kursinya meningkat jadi paling banyak di Jakarta. Kurang lebih ini, capaian-capaian harus diperoleh target-target ke depan. Untuk melaksanakan ini banyak hal yang perlu dikerjakan. Semua pimpinan partai di tingkatan manapun tahu. Dia harus menyiapkan struktur, menyiapkan caleg-caleg terbaik, menyiapkan saksi, berbagai program. Agar mendapat simpati daripada warga itu harus disiapkan. Pak, tapi menjabat sebagai wakil gubernur selama dua tahun, kan itu bisa dijadikan modal elektoral nih buat Pak Wagup. Kira-kira Bapak kedepannya akan menggunakan modal itu nggak Pak untuk karir selanjutnya? Ya saya ini sebagai ketua partai tugas saya melaksanakan misi yang tadi saya sampaikan. Memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden, kemudian perolehan kursi, perolehan suara partai. Saya kemungkinan besar ditugaskan dalam pilek ini sebagai caleg DPR RI di DAPIL DKI Jakarta. Sebelumnya dua periode saya caleg di DAPIL Jabartiga, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor. Kemungkinan besar di pilek ini, pemilu ini, saya sebagai caleg di DKI Jakarta, DAPIL Jakarta. Kalau disuruh maju jadi gubernur, gimana Pak? Itu masih jauh, itu masih 2024. Kita nggak pernah berpikir sejauh itu, kita harus berpikir apa yang diamanahkan, ditugaskan kita. Sekarang tugas saya selesaikan sampai 16 Oktober, mudah-mudahan selesai tidak ada masalah yang berarti. Setelah itu tugas saya apa? Tugas berikutnya adalah memenangkan Pak Prabowo, memenangkan pilek, memenangkan perolehan suara dan kursi daripada Partai Gerintai. Oke, siapa? Di DKI Jakarta. Pak, satu lagi ya Pak. Kemarin deklarasi Pak Anies sebagai presiden tuh sempat mengganggu hubungan Bapak nggak sih Pak dengan Pak Anies? Nggak, nggak ada masalah. Itu kan hak beliau. Ya nggak ada masalah kan hak beliau. Itu hak beliau, saya tidak mencampuri. Saya posisinya jelas. Saya kader Partai Gerindra, ketumum saya maju, saya mendukung, akan bekerja, berusaha memenangkan Pak Prabowo. Kebetulan saya jadi wakil Pak Anies, hak Pak Anies, kalaupun nanti hak Pak Anies diputuskan sebagai calon, ya silahkan. Kita beda pilihan itu biasa. Dulu juga Pak Anies kan kita beda. Dulu Pak Anies kan ikut Pak Jokowi, kita oposisi. Kemudian Pak Anies sama Pak Prabowo, diangkat, dijadikan calon gubernur, diperjuangkan, dimenangkan. Selama lima tahun ini perintah Pak Prabowo dikawal, diamankan selama tugasnya selama lima tahun. Kita nggak pernah minta macam-macam. Partai Gerindra sama Pak Gubernur silahkan dicek. Nah, sekarang kalau Pak Anies punya niatan lain ingin nyapres, ya itu hak beliau. Saya tidak mencampuri. Kalau saya jelas, tugas saya memenangkan Pak Prabowo. Pak, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk liburan, Pak Wagup akan datang ke lokasi mana nih Pak di Indonesia atau di Jakarta? Ya banyak, tapi saya pengen ke Pulau Macan di Pulau Seribu. Ya belum sempat kemarin. Ada banyak Pulau Seribu yang sudah saya kunjungi, tapi ada yang belum sempat. Di samping nanti mungkin ke Bangka Belitung, mungkin ke Lombok gitu ya. Dan marilah kita jadi manusia yang bermanfaat ya. Khairun Nas, Anpa Umlin Nas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik Sobat Millenial, baru saja IDN Times melakukan wawancara dengan Bapak Wagup DKI Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.